Al-Fatihah 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 Ayat 2 bahasa duas dan maknanya lebih mengenak lagi cocok untuk jiwa manusia Oleh karena itu kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang paling mulia yaitu Rasulullah dengan bahasa yang termulia yaitu bahasa Arab Melalui perantara malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril Ditambah kitab ini pun diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi yaitu tanah Arab Serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia yaitu Ramadan Sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi Dan Allah SWT menjamin kebenaran Al-Quran dalam bahasa Arab Sehingga pesan yang syarat akan kebenaran mampu diserap seutuhnya dan menambah ketakwaan Bahasa Arab memiliki keistimewaan Bahkan Rasulullah bersabda tentang betapa mulianya bahasa Arab Cintailah aku karena aku orang Arab Karena Al-Quran berbahasa Arab Dan bahasa yang dipakai penduduk ahli syurga adalah bahasa Arab Hadis Riwayat Ahmad Bahasa Arab adalah bahasa tertua dan abadi Berbeda dengan kitab suci agama lain Yang hanya berlaku untuk masa yang terbatas Al-Quran sebagai kitab suci Diberlakukan untuk masa waktu yang tak terhingga Bahkan sampai datangnya kiamat Maka bahasa yang digunakan Al-Quran Haruslah bahasa yang tetap digunakan oleh umat manusia sepanjang zaman Kenyataannya Sejarah manusia belum pernah mengenal sebuah bahasa pun yang tetap eksis sepanjang sejarah Setiap bahasa punya usia Selebihnya hanya tinggal peninggalan sejarah Bahkan bahasa Inggris sekalipun Masih mengalami kesenjangan sejarah Maksudnya Bahasa Inggris yang digunakan pada hari ini Jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang Inggris di abad pertengahan Meski namanya masih bahasa Inggris Tapi bahasa keduanya jauh berbeda Karena setiap bahasa mengalami perkembangan Baik istilah maupun grammar-nya Setelah beratus tahun kemudian Bahasa itu sudah jauh mengalami deviasi yang serius Hal seperti ini tidak terjadi pada bahasa Arab Bahasa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai orang Arab yang hidup di abad ke-7 Masih utuh dan sama dengan bahasa yang dipakai di Jazira Arab abad ke-21 ini Hanya bahasa Arab lah dari semua bahasa yang ada di dunia Yang diucapkan dari mulai hidung, pangkal lidah, ujung lidah, tengah lidah sampai tenggorokan bagian dalam Dan masing-masing memiliki arti yang berbeda Sedangkan bahasa lain hanya diucapkan dari hidung dan mulut saja Yang dalam ilmu Tajwid disebut dengan makhorijul huruf atau tempat mengeluarkan huruf Bahasa Arab menampung informasi yang padat di dalam huruf-huruf yang singkat Sebuah ungkapan yang hanya terdiri dari dua atau tiga kata dalam bahasa Arab Mampu memberikan penjelasan yang sangat luas dan mendalam Sebuah kemampuan yang tidak pernah ada di dalam bahasa lain Makanya belum pernah ada terjemahan Al-Quran yang bisa dibuat dengan lebih singkat dari bahasa Arab aslinya Semua bahasa umat manusia akan panjang lebar ketika menguraikan isi kandungan tiap ayat Sebagai contoh, lafaz Ain dalam bahasa Arab artinya mata Ternyata punya makna lain yang sangat banyak Kalau kita buka kamus dan kita telusuri kata ini Selain bermakna mata, juga memiliki makna lain Seperti manusia, jiwa, hati, mata uang logam, pemimpin, macan, matahari, dan lainnya Bahasa selain Arab tidak punya makna yang sedemikian padat Yang hanya terhimpun dalam satu kata dan hurufnya hanya ada tiga Serapan dari bahasa Arab, nyaris terdapat di hampir semua bahasa asing lainnya Yang ada di berbagai belahan bumi ini Nyaris bahasa-bahasa yang kita kenal sekarang ini Telah banyak menyerap kosa kata dan istilah dari bahasa Arab Salah satunya adalah bahasa Inggris dan tentunya bahasa Indonesia Bahkan bahasa ilmiah dari dunia sains pun tidak lepas dari pengaruh serapan kata dari bahasa Arab Istilah alkohol, aljabar, algoritme, dan lainnya adalah bagian dari serapan dari bahasa Arab Bahasa Arab memiliki kekayaan dalam jumlah perbendaharaan kata Mungkin karena usianya yang sudah tua, namun masih digunakan hingga hari ini Sehingga perbendaharaan kata di dalam bahasa Arab menjadi sangat besar Selain menjadi bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab digunakan dalam sholat Rasulullah menjelaskan pula hal ini dalam sabdanya Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat Hadis riwayat Bukhari Sholat itu menjadi tidak sah ketika tidak menggunakan bahasa Arab Meski tentunya bukan berarti Allah SWT tidak mengerti bahasa lainnya Namun sengaja Allah SWT menetapkan bahwa sholat kepadanya hanya boleh menggunakan bahasa Arab saja Seluruh mazab fikih di kalangan ulama fikih sepakat menetapkan bahwa satu-satunya bahasa yang boleh digunakan dalam sholat adalah bahasa Arab Dalam hal ini, bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Arab Fusha Yaitu bahasa Arab yang asli sesuai dengan kaidah Demikian juga dengan lafad-slafad sholat yang lain Seperti takbir, tasbih, istighfar, dan doa Apabila diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab Semua itu tidak dibenarkan bahkan bisa membatalkan sholat Jumur ulama sepakat sholat itu harus dengan menggunakan bahasa Arab Sebab dahulu Rasulullah SAW mengajarkan demikian kepada orang Arab dan juga kepada orang-orang non-Arab Di masa beliau masih hidup, ada Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia Namun belum pernah Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada beliau untuk sholat dengan menggunakan bahasa Persia Juga ada Suhaib Ar-Rumi yang berasal dari Romawi Namun Rasulullah SAW tidak pernah memperbolehkannya sholat dengan bahasa Romawi Juga ada Bilal bin Rabah Al-Habsi yang berasal dari Habasyah Afrika Namun Rasulullah SAW tidak pernah memperbolehkannya sholat dengan bahasa tersebut Dan ketika Islam mampu melebarkan sayap keluar wilayah Arab Belum pernah Rasulullah SAW memperbolehkan orang-orang non-Arab untuk sholat dengan bahasa masing-masing Demikian juga dengan para sahabat penerus misi Islam ke berbagai penjuru dunia Tidak satu dari mereka yang pernah memperbolehkan orang sholat dengan bahasa selain Arab Penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran dan dalam melaksanakan sholat Seharusnya mewujudkan kecintaan untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh Dalam kitab Iktido Siratil Mustahim dikatakan Dan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib Karena memahami Al-Kitab dan As-Sunnah itu wajib Dan keduanya tidaklah bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih Apa saja yang tidak sempurna dengan kewajiban maka perkara itu menjadi wajib Namun disana ada bagian dari bahasa Arab yang wajib Ain Dan ada yang wajib kifayah Dan hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Shaibah Dari Umar bin Yasir Beliau berkata Umar bin Kotob menulis kepada Abu Musa al-Ashari Pelajarilah As-Sunnah Pelajarilah bahasa Arab Dan i'raplah Al-Quran Karena Al-Quran itu berbahasa Arab Dan pada riwayat lain Umar bin Kotob berkata Pelajarilah bahasa Arab Sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian Dan belajarlah faroid atau ilmu waris Karena sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Arisala halaman 45 Mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab Maka hukum yang wajib bagi seluruh umat manusia Akan tetapi kewajiban disini bukan wajib yang berarti Jika ditinggalkan berdosa Ini menjelaskan hanya tentang keutamaan saja Wallahu alam Nah pemirsa Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Seseorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah Dengan pemahaman yang benar dan selamat dari penyelewengan Kecuali dengan bahasa Arab Semoga informasi tadi menjadikan semangat bagi kita semua Memanfaatkan waktu untuk terus belajar Jangan lewatkan tayangan Hasanah esok hari Yang tentunya hadir dengan tema yang lebih menarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!